Halo Sobat, apa kabar? Jumpa lagi dengan ANTZ TV Kali ini aku akan berbagi video caranya men-scan dokumen lewat HP Oke, sebelum kita mulai videonya Teman-teman jangan lupa like video dan subscribe channel ANTZ TV Agar teman selalu dapat informasi terbaru dari ANTZ TV Oke, langsung saja teman-teman kita coba untuk mempraktekan cara scan dokumen lewat HP Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang bernama Camp Scanner Kalau teman-teman belum punya, langsung saja teman-teman buka Play Store-nya Kemudian cari aplikasi Camp Scanner Nah, nanti ada aplikasinya Camp Scanner Tinggal teman-teman install saja aplikasi Camp Scanner-nya Nanti kita coba praktekan untuk men-scan dokumen melalui HP Nah, untuk men-scan dokumen melalui HP ini Teman-teman akan masuk menjadi format PDF Atau bisa format ke gambar Nah, kita tunggu proses instalasi aplikasinya Kita tunggu dulu aplikasinya Kita tunggu dulu Proses download aplikasinya Dan instalasinya sampai selesai Ini baru 84% Seperti ini Aplikasinya seperti ini teman-teman Nah, fiturnya apa saja teman-teman Untuk aplikasi scan dokumen ini Banyak sekali ya teman-teman Demikian untuk Bisa juga untuk men-scan buku Scan kartu identitas atau proporsional Syncren scene kurangkan file ke scan scanner cloud tanpa hilang Nah, seperti ini Scan-nya teman-teman Kita lihat dulu Sudah selesai Kita buka aplikasinya Cam scanner Oke Dia meminta izin menggunakan Untuk menggunakan Teman-teman tinggal pencet tombol hijau Yang ada gambar kameranya Nah, demikian Nah, kita coba scan Ini ya teman-teman Tanggalan ini ya teman-teman Kita coba scan tanggalan Nah, hasilnya Teman-teman Bisa kita atur gambarnya teman-teman Seperti ini Seperti ini Kemudian kita pilih berikutnya Nah, dia akan mengepaskan sendiri ya teman-teman Nah, seperti ini Kemudian dia menyimpan Nah, ini sudah tersimpan teman-teman Dalam HP kita Ini bisa mencekkan berbagai macam ya teman-teman Bisa dokumen, KTP, kartu identitas, dan sebagainya Oke, demikian teman-teman Sedikit tutorial dari kami Cara men-scan dokumen melalui HP Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya